Tapi ringkasannya yang juga menjadi tagline saya adalah Send is by collaboration Visi misinya Ibu buat maju ke Pilrek Unhas Saya tentu harus tetap mengikuti visi Unhas Karena visi Unhas itu adalah chef vision Visi milik Unhas yang disusun bersama seluruh stakeholders Dan saya termasuk tim penyusup visi Tetapi untuk periode milestone 2022-2026 Saya ingin menunjukkan Unhas sebagai entrepreneurial university berukurasi internasional Yang tujuan utamanya juga yaitu memberikan kemaslahatan bagi nasional dan global Kemudian meningkatkan kemandirian sumber-sumber pembiayaan Dan meningkatkan kesenjataan dalam tempat-tempatan institusi bersatuan biaya tridharma Sehingga dengan peringkatan kemaslahatan itu tetap menjawab misi Unhas sebagai institusi publik Di mana pemberian konstibusi nasional dan global itu berbasis pada PKM Yang share value-based dengan masyarakat dan seluruh komponen eksilis Kemudian kita akan membuat Universitas E-off untuk meningkatkan kemandirian sumber-sumber pembiayaan Maupun peringkatan kesejahteraan Kita tidak hanya bergantung pada mahasiswa saja Mahasiswa itu adalah pilihan dari mandat yang harus kita lakukan sebagai institusi publik Jadi beban pembiayaan bukan terkasih dari masyarakat Tapi dari layanan bergantungan layanan tridharma Strategi saya mungkin ringkasannya Ya Ini sendiri sudah tersusun secara sistematis Tetapi ringkasannya yang juga menjadi tagline saya adalah Send is by collaboration Is ini nama saya inisial nama saya sebenarnya Jadi kalau dengar send is by collaboration mungkin kesannya Oke siapa yang memperkolaborasi nih? Aisa Helix termasuk media Tetapi send is by collaboration adalah akronim dari start from the end To innovate for sustainability by collaboration Jadi kita mengajak seluruh komponen Hexahelix untuk terlibat sejak awal proses tridharma Sejak masih rancangan penelitian Sejak masih menjadi rancangan kurikulum Masih rancangan PKM Untuk merancang apa luaran tridharma yang link and match dengan kumpulan Hexahelix Bagaimana pilrek UNHAS ini Pak yang tahun ini? Oke Sekiru pilihan rektur yang UNHAS yang akan datang ini Itu adalah pertarungan Figur dengan kapasitas kompetensi yang masing-masing mereka miliki Kenapa? Karena hampir seluruh calon rektur ini kan berasal dari fakultasi yang berbeda Kemudian berasal dari komunitas yang berbeda Saya kira betul-betul nanti yang kita lihat adalah kompetensi dari pinggul masing-masing pinggul Kalau dari dok Fitriani sendiri bagaimana menurut Bapak? Prop Indri itu saya kira Kita semua tahu bahwa beliau Bukan hanya punya patar belakang internal yang bagus Karya di internal di UNHAS saja itu luar biasa Kemudian harus kita pemahami bahwa dia punya koneksi di luar Bahkan dalam skop internasional mereka beliau punya kemampuan untuk itu Satu hal yang menurut saya adalah Beliau itu kan salah satu asesor internasional Yang asesi itu adalah perguruan tinggi Berarti paling tidak dia bisa tahu dan dia punya konsep Bagaimana mengembangkan sebuah perguruan tinggi sekelas UNHAS Kalau menurut Bapak dari semua visi-visi yang disebutkan oleh dok Indriani Yang mana menurut Bapak paling menarik? Yang menarik itu adalah tadi bagaimana beliau titik berangkatnya itu Bagaimana melihat dari aspek pasar Kemudian nanti Jadi beliau melibatkan pasar itu dari awal Industri itu dari awal Kemudian yang kedua pun yang kedua adalah Inovasi untuk seluruh dimensi Termasuk yang terkait dengan akademik Termasuk yang terkait dengan Dharma kedua dan ketiga yaitu penelitian dan penelitian Dan ini menjadi satu ekosistem yang bagus saya kira Kenapa? Karena kemudian dikaitkan dengan Kelompok industri dan media seperti tadi yang disampaikan Kalau dengan Rencananya dok Indriani sendiri untuk Lebih membuat Lingkungan UNHAS lebih aman untuk para Mahasiswanya terutama perempuan bagaimana dok? Dan saya kira memang itu satu kebutuhan Dan kita tidak bisa menyepelekan bahwa Mahasiswa dengan segala kebutuhan termasuk rasa aman Itu adalah sebuah kebutuhan bagi mahasiswa Dan mahasiswa itu adalah bagian integral dari sebuah universitas Seperti Pengguna tinggi seperti Universitas Sanode Terima kasih 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 Terima kasih